Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat dan wafiat. Saya akan share tentang salah satu teknologi AI yang bisa kita pakai dalam membantu kita melakukan review terhadap jurnal artikel ataupun dokumen lainnya. Tapi dalam konteks ini, saya ingin berbagi tentang bagaimana ketika kita sedang membaca sebuah artikel, ada AI yang mampu membantu kita untuk mendapatkan poin-poin inti dengan lebih cepat. Tapi tentu, saya menyarankan tetap teman-teman baca, selain melatih skill reading, kemudian juga lebih dapat feel-nya. Tetapi dalam satu waktu yang kalau kita butuh ringkasannya secara cepat, maka teknologi AI ini bisa kita pakai. Nah, teman-teman bisa... Ada beberapa sebenarnya situs AI-nya, tapi dalam konteks ini yang mau saya pakai adalah Humata. Jadi teman-teman googling saja Humata. Nanti akan muncul di bagian atas, humata.ai. Teman-teman butuh sign up terlebih dahulu, dengan email tentu ya, lalu log in. Nah, karena saya sudah log in dan sign up, tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa upload file yang ingin direview tersebut. Nah, saya ambil contoh sebuah artikel yang saat ini sedang saya baca. Tinggal kita tunggu upload-nya. Nah, selain humata.ai ini, juga ada satu lagi ya, namanya chatpdf. Chatpdf.com Chatpdf.com Ini mirip juga dengan yang tadi. Chatpdf.com Teman-teman tinggal upload juga di sini. Dokumen pdf yang ingin direview tersebut. Nah, yang di humata tadi sudah muncul. Lalu kita tinggal kita tanya gitu ya. Nanti dia akan ada tampilan seperti ini. Artikelnya di sebelah kanan. Lalu di sebelah kiri kita bisa tulis pertanyaan kita di sini. Nah, teman-teman bisa bertanya dalam bahasa Indonesia. Nanti akan dijawab juga dengan bahasa Indonesia. Kalau ditanya dalam bahasa Inggris, maka akan dijawab juga dengan bahasa Inggris. Walaupun artikelnya di sini adalah artikel yang berbahasa Inggris. Untuk yang chatpdf juga sama. Ini di sini adalah artikelnya yang sudah di-upload. Dan ini ada tempat kita bertanya. Nah, ini ada baris tempat kita bertanya. Mari kita coba. Nah, biasanya kalau dalam mereview jurnal, kita bisa tanya terlebih dahulu ya. Apa topik penelitian ini? Nanti dia akan jawab. Begitu juga di chatpdf. Kita bisa tanyakan hal yang sama. Nanti kita tinggal dia mengenerate jawabannya. Nah, ini nanti bisa kita bandingkan ya. Mana yang lebih memuaskan gitu. Kalau kita lihat di sini ya, ini lebih panjang jawabannya. Sedangkan di chatpdf singkat. Setelah tanya topik penelitiannya, mungkin kita bisa tanya, apa latar belakang masalah dalam penelitian ini. Nah, kita tanyakan hal yang sama di chatpdf. Kita lihat apa jawabannya nanti. Nah, di sini kalau di Humata, kita diberikan ya halaman. Jadi, dia mengambil jawaban untuk pertanyaan kita ini dari halaman berapa di dalam pdf ini. Jadi, dia kalau di halaman 6, bisa kita lihat ya. Halaman 10 misalnya. Nah, pertanyaan berikutnya biasanya kita menanya tentang apa tujuan penelitian ini. Nah, di chatpdf ini juga sudah ada. Jadi, kalau kita bandingkan kayaknya yang di chatpdf, jawabannya lebih ringkas dibanding dengan yang di Humata. Ini tujuan penelitiannya. Untuk keperluan tutorial ini, saya tidak bacakan jawabannya. Nanti teman-teman bisa eksplorasi sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Mana yang mau dipakai? Apakah humata.ai atau chatpdf? Nah, ini nanti bisa teman-teman convert, bukan convert ya, pindahkan ke menjadi PowerPoint. Ada juga teknologi AI untuk memindahkan secara otomatis ke PowerPoint ya. Silahkan cari tutorialnya, ataupun nanti ketika ada waktu saya coba akan buat. Tapi, yang ingin saya bagi adalah, ternyata membaca artikel, membaca jurnal artikel, tidak sesulit dahulu. maka kalau mahasiswa bimbingan saya besok, nanti-nanti ya, karena sekarang lagi tidak ada mahasiswa bimbingannya, bisa ketika bapak atau ketika dosennya menyuruh review 10 jurnal internasional, maka tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak mampu melakukannya, apakah itu terkendala bahasa, ataupun yang lain, adik-adik mahasiswa bisa menggunakan teknologi ini. Nah, kita tidak boleh antipati dengan ini ya, kita harus menyesuaikan, berarti titik lemahnya ya, kita jarang jadinya membaca, atau yang memang tujuannya hanya mengerjakan tugas, mahasiswa hanya tinggal copy tanpa memaknai. Tapi yang saya harapkan adalah, kita memang ingin mengahami isi dari artikel tersebut, dan alat ini membantu kita untuk memahaminya dengan lebih cepat. Tapi, tetap membaca langsung artikelnya, itu akan mendapatkan feel yang berbeda, daripada hanya membaca ringkasan ini. Apapun itu, semoga ini bermanfaat, dan kita menjadi lebih terbiasa ya, untuk membaca lebih banyak, untuk memperkaya pemahaman kita, tentang topik-topik riset kita ini, ataupun topik-topik yang berkaitan dengan pelajaran yang sedang kita pelajari. Itu saja hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.